dipotong-potong gitu kecil-kecil-kecil banget terus disebar gitu tiba-tiba dia datang ke sekolah Halo teman-teman semuanya balik lagi di channel teman buku dan masih bareng aku Irma jadi hari ini aku mau nge-review komik horror karya Junji Ito lagi yang judulnya Tommy kebetulan kalau buku fisiknya aku lagi nggak punya jadi waktu itu aku bacanya di e-book gitu versi ingilisnya yuk kita langsung aja ke reviewnya komik Tommy karya Junji Ito kita langsung aja ke sinopsisnya Tommy karya Junji Ito nah Tommy ini merupakan siswi SMA yang sangat cantik nah kecantikannya ini bisa membuat semua pria mendambakannya bahkan tidak terkecuali wanita juga suka banget sama si Tommy ini pokoknya ngeliat Tommy itu udah kayak ngeliat bidadari yang turun dari surga kayak gitu nah awal tragedinya nih Tommy ini diajak untuk pergi ke suatu pegunungan untuk berkemah jadi memang ada acara kelas gitu terus berkemahlah gitu lah disana namun nahasnya nih semua teman-teman dan gurunya malah nggak sengaja membun nah apa ya bahasanya ya menghilangkan nyawa Tommy dan memotong-motong tubuhnya sampai kecil-kecil-kecil banget terus ngebuanglah si potongan tubuhnya itu di tempat yang berbeda-beda biar nggak ketahuan mungkin ya maksudnya ya abis itu mereka semua tuh pulang aja kayak gitu aja dan mengabarkan bahwa Tommy itu menghilang jadi ngabarin ke keluarganya, ke sanak saudaranya, pokoknya ke semua orang bahwa Tommy itu hilang kan heboh tuh ya si Tommy kemana, Tommy kemana padahal ya mereka semua nih si pelakunya ini setelah menghilang beberapa lama Tommy dinyatakan udah nggak ada gitu sudah nggak ada lah dibilangnya meninggoy gitu ya nah sehari setelah pemakamannya Tommy ini tiba-tiba kembali ke sekolah dengan tubuh yang utuh inget di awal tadi kan si Tommy ini dipotong-potong gitu kecil-kecil-kecil banget terus disebar gitu tiba-tiba dia datang ke sekolah dengan wajah polos dan cantiknya itu seolah nggak ada apa-apa dan bener-bener nggak ada luka sedikit pun nah semua orang nih termasuk gurunya itu shock banget karena ya gurunya kan tahu gitu kalau si Tommy ini memang udah nggak ada gitu kan udah dipotong-potong masih iya sih tiba-tiba jadi jadi hidup lagi gitu kan Tommy ini emang cantik tapi penuh banget sama misteri nah ceritanya tuh nggak berhenti disitu ini tuh nanti ada lanjutannya ini cuma cerita di bab awalnya doang gitu nanti ada lanjutannya dimana si Tommy ini tuh kayak ngebikin sebuah sekte gitu wih seru banget loh itu ya nah kita langsung aja ke review Tommy karya Junjito review kali ini ini aku bagi menjadi dua part yang pertama aku akan ngomentarin kayak gimana sih si Tommy ini walaupun tadi udah sempet aku ngomentarin sedikit ya dan kedua aku mau ngomentarin gimana sih komik ini secara keseluruhan gitu ya nah pertama yang pertama tadi menurutku si Tommy ini seperti apa sih nah kalian perlu tahu bahwa si Tommy itu cantiknya super gila pokoknya bidadari aja yang tadi udah aku sebutin itu kalah kalah cantiknya kalah gitu nah ternyata dia ini punya kemampuan regenerasi gila nggak sih udah kayak amuba yang kalau dipotong dia jadi regenerasi lagi gitu loh kayak gitu amuba kan dipotong nih dipotong jadi dua ya dia hidup gitu jadi dua dipotong lagi jadi empat ya dia hidupnya jadi empat gitu kayak gitu nah semua pria yang bertemu dengan Tommy ini akan jatuh cinta terkecuali ya perempuan ya walaupun perempuan mungkin cintanya beda gitu kalau perempuan kan cintanya lebih ke apa ya mengagumi gitu kan ya ngefans atau kadang lebih iri gitu kan karena si Tommynya cantik banget nah ini nih kutukannya Tommy nih jika ada pria yang menolak Tommy atau Tommy yang lebih dulu menyukai pria itu dapat dipastikan pria itu nggak akan bisa lepas dari si Tommy ini itu kutukannya Tommy nah anehnya semua pria yang jatuh cinta pada si Tommy ini mengaku bahwa mereka mencintai mereka mencintai Tommy hingga mereka ingin memotong tubuh Tommy kecil-kecil ngeri ya tapi selain itu si Tommy ini bertingkah seperti yang remaja remaja biasanya lah polos gitu tapi sebenarnya punya sisi buas dan sedikit nggak waras gitu saking nggak warasnya nih bocah aja nih bocah laki itu jadi korbannya si Tommy nah lawannya Tommy satu-satunya lawannya Tommy adalah pria yang sama-sama memiliki obses terhadap ketampanan atau kecantikan gitu ya ya kalau cewek kan obsesnya kekecantikan nah kalau cowok kan tampan gitu ya nah gitu nah ya Tommy ini kan pemuja ya udah dibilang tadi ya nah Tommy ini karena pemuja kecantikan nih diduga dia itu menghipnotis pria untuk menghilangkan nyawanya karena Tommy nggak mau jadi tua keriput dan jelek gitu ngerti nggak sih? jadi si Tommy ini yang aku duga nih dia itu sengaja untuk menghipnotis para pria biar menghilangkan nyawanya dia gitu soalnya si Tommy ini nggak mau gitu kalau misalkan dia tetap hidup kan dia nanti jadi tua jadi keriput dan nenek-nenek gitu jadi jelek nanti tuh nggak mau kayak gitu si Tommy nah sekarang aku mau komentarin keseluruhan si komiknya ya menurut aku nih menurut aku komik ini super gila mengungkapkan obsesi manusia terutama pria terhadap wanita cantik disini nggak ada adegan sure ya nggak ada adegan sure tapi lebih ke thriller gitu horornya tuh lebih ke thriller yang dimana motong-motong gitu terus pokoknya thriller lah ya soalnya banyak adegan sembur darah dan mutilasi itu tadi nah selain itu komik ini juga mengungkap obsesi wanita yang sok cantik yang menganggap dirinya itu ratu diantara para pria jaman sekarang tuh mungkin maksudnya cewek pikmi kali ya mungkin ya kalau salah tolong dikoreksi nah yang ngeri adalah kemampuan Tommy meregenerasi yang kayak amuba tadi setiap dia dipotong dia akan tumbuh lagi mulai dari kepala sampai ke ujung kaki sampai menjadi badan yang putuh nah meskipun nih misalkan dipotong nih kakinya gitu ya dipotong tangannya nih sebelah segini tetep dari si tangan ini tuh nanti bakalan tumbuh serabut atau akar yang ngebentuk kepala terus nanti berangsur-angsur tumbuh jadi badan yang utuh kayak gitu nah kalau aku pria nih ini mah komentar aku aja kalau misalkan aku pria terus aku baca si Tommy ini ini bisa jadi ada kecenderungan trauma terhadap wanita yang cantiknya di luar nalar kayak Tommy nih gitu oh iya gak ada tokoh protagonis disini ya disini antagonis semua alias gak ada yang bener loh kayaknya mau itu gurunya terus si Tommy nya terus para pria-prianya para perempuan-perempuannya pokoknya gak ada yang bener dah terus tipenya itu kumpulan cerita gitu ya kumpulan cerita disatuin nanti jadi ada akhirnya oke jadi segitu aja review Tommy kali ini oh iya bagi yang mau beli bukunya Tommy kebetulan kalau yang udah diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia itu jadinya dua ya part satu sama part dua kalian bisa cek di Gramedia gitu oke thank you banget yang udah nontonin dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax